Intro Intro Untuk Blackpennnya, disini ini segini usia berapanya? Ini sekitar 1,5 tahun ya? Yang ini hampir 1 tahun lebih sedikit Bedanya cuma paling 4 bulan sih Gini sama ini Cuma hanya saja kan karena ini kan dulu telat dalam pemindahan ke medianya Makanya memang agak sedikit lambat Cuman ketika sudah dipindah seperti ini dia cepat Karena Blackpenn itu kan lamanya itu kan dari biji sampai usia 1 tahun Di atas 1 tahun tidak cepat ya? Ya betul Ini juga semua sinensis saya berdasarkan sendiri semua Meskipun gerakannya masih amburadul Ini ada adrik sendiri mas untuk pengawatannya? Kalau untuk pengawatan sebenarnya itu sama ya mas Untuk teori apalagi juga sinensis disini kan Teman-teman yang lain pun juga pasti demikian ya Cuman hanya saja kalau untuk yang program disini Saya minimal program L Program L itu? L Maksudnya untuk lebih besar lagi dia Oh iya lah Mungkin masa panen sekitar 5 tahun keatas lah Lebih bahkan bisa lebih Karena kita juga sedang persiapan ground juga Yang selahan satunya itu mungkin kapasitas seribu ground untuk yang sinensis ya Karena nanti mungkin insya Allah di akhir tahun juga kita ada pengelolaan lahan juga sekitar 8000 meter Itu juga nanti kita buat mix juga ada Blackpenn ada ini juga seperti itu Jadi memang untuk pendekatan kesana kita udah mulai disiapkan dari sekarang Kalau untuk jenis Blackpenn itu mas Usia berapa tahun atau di ketinggian berapa cm baru bisa dikasih gerak dasarnya? Nah jadi gini ya kita kan juga sebagai apa namanya Petani bonsai sekaligus ya bisa dibilang Apa ya Pembudidaya juga ya sekarang belajar juga di seninya juga ya Karena di pembentukan itu termasuknya kan masuk ke seni juga gitu Itu tergantung dari seberapa besar nanti finishing Jadi kita mau buat mame, small, medium, ataupun large Kebetulan kalau untuk saya sendiri mungkin kedepannya saya spesialis untuk yang shohing Showing itu adalah small Untuk yang bahan-bahan small karena memang saya juga belajarnya disana di Jepang juga Khusus untuk yang program small gitu Meskipun seberapa juga ada yang medium nanti Jadi setiap karakter pohon itu kan beda-beda mas Jadi kadang Betul jadi nanti kita juga ikuti juga dari materi bahan ataupun Apa namanya black fine itu sendiri ini yang mau buat nanti yang small Ataupun bahkan mame ataupun nanti modelnya ada yang formal informal Terus ada cascade, cp cascade dan lain-lain itu nanti disesuaikan dengan Apa namanya Keadaan dari pohon sendiri gitu Untuk sekarang juga sinensis sendiri sebenernya juga kita bukan hanya fokus untuk pembesaran sinensis Tapi nanti kedepannya mungkin juga kita grafting juga Pakai ito igawa ataupun musim paku dan juga kisu seperti itu Dan nanti sesuaikan sama kebutuhan pasar saja sih Karena memang kita sebagai meskipun kita penghobi juga gitu kan Kita kan juga petani juga gitu Kita harus apa namanya Menyesuaikan apa mau pasar gitu Seperti itu Jadi ya mungkin dulu kan waktu pertama Mas Satria kesini kan masih kecil-kecil gitu kan Baru aja mulai tanem sekarang jadi udah bisa dibilang udah full ya Gak bisa dilihat ini Jadi emang progresnya kita terus jalan terus Selain jenis cemara sama black paint apa ini Mas Mas? Ada lohansung Kita hanya tiga Lohansung, cemara, black paint Lohansung aja kan jenisnya juga banyak kan Mas Ada blue eyes yang kita apodidaya itu ada blue eyes, ada blue cincuan, ada twister, ada cincuan, ada lohansung mawar dan kapsul Kalau untuk cemara kita ada sinensis, blue sinensis, terus ada duap, terus ada pingpong, kishu ya Ada simpaku dan juga itoigawa Terus satu lagi seka hitam Kalau untuk yang black paint sendiri kita jenisnya mikawa Terus ini juga nanti mungkin sebagian kita grafting giga dengan jenis yang lebih bagus lagi Ataupun daun pendek lagi yaitu senjumaru dan kotoku Betul, kalau untuk yang white paint kita progresnya kedepannya juga kita kerjakan Tapi untuk saat ini mungkin yang sudah ada dulu kita kerjakan Kalau ya untuk penyemaian itu Lohansung itu jenis apa itu Mas? Itu kapsul Indukannya dari indukan mawar Oh nanti jadinya jadi kapsul Kapsul kalau nggak kapsul ya mawar gitu Jadi tergantung dari kerapatan daunnya Itu untuk bahan grafting atau untuk dijadikan ori Itu macem-macem Itu nanti buat bahan grafting iya Buat bahan apa namanya taman Karena kita untuk Lohansung bisa dibilang 70% larinya ke taman Jadi untuk program bonsai ini Lohansung kita hanya sekedar saja Karena memang disini itu kan hawa dingin ini Perkembangan Lohansung nggak seperti punya teman-teman lain yang memang dia di hawa panas gitu Apalagi hawa panas itu lebih cepat lagi Makanya untuk yang apa namanya Lohansung sendiri Kita juga nggak terlalu targetin untuk harus punya berapa untuk bonsai Karena di luar sana kan udah luar biasa banyak Untuk apa namanya pemain Lohansung sendiri Kalau kita mau ngejar udah nggak ngejar Nggak bakalan ngejar Karena memangnya kita sesuaikan sama pangsa pasar aja Makanya pangsa pasar kita bisa dibilang 70% ke taman Seperti itu Jadi karena taman itu kan lebih Apa namanya global ya Siapa saja lebih utuh Apalagi kalau di perumahan-perumahan seperti itu Jadi ya kegiatan saya seperti ini Ketika nanti di Maret saya berlangkat lagi ke Jepang Lanjut kerja lagi Yang disini sambal di besar Nanti pulang lagi ya udah waktunya Awat Awat lagi gitu Mungkin ada sebagian yang harus di program seperti apa Nanti kita juga sambil jalan seperti itu Karena memang ya ada target-target yang memang masih ingin dicapai gitu Makanya saya kerja lagi Dan juga supaya bonsainya juga nggak terlalu terganggu Dalam Maret yang nggak terlalu terganggu itu Kita mau cepat-cepat jual gitu Kalau dulu mungkin kan awal-awal itu kan Sekiranya ada yang cocok lepas sudah Kalau sekarang lebih berpikirnya Oh betul sayang Jadi lebih pengen Betul lebih pengen ke apa namanya Bahan setengah jadi lah minimal gitu Seperti itu Meskipun juga pembibitan juga kita tetap produksi terus Kita layanin terus gitu Jadi termasuknya disini pun juga Pengawatan kan kita ada dua model Yang satu juga pakai pengawatan biasa Yang kita lilit Yang satu kita modelnya pakai kawat biasa Kawat bangunan Tapi kita rambatin aja Karena perbedaannya sangat jauh mas Lebih cepat ini Hanya saja kalau ini itu kan nggak bisa gerak ekstrim Nggak terlalu ekstrim gitu Jadi ini caranya kawatnya dibentuk dulu? Kawat kita bentuk dulu Baru kita gerakin Ikuti alur kawat Kita bisa pakai kabel tis Ataupun pakai rafia juga bisa Nah itu tujuannya adalah supaya Ketika Ketika Apa namanya Pohon ini itu Tidak terganggu dengan lilitan kawat Jadi pertumbuhannya lebih maksimal Apalagi ini kan Lohansung cincuannya Pertembahannya kan bisa dibilang lebih lama Nah makanya kita siasari seperti itu Sebenarnya sinensis pun juga sama Bisa juga seperti itu gitu Kalau kita gerakannya nggak terlalu ekstrim Apa Seperti kayak disini gitu kan Ini kan Termasuknya kan lebar kan Nggak terlalu ekstrim Karena nanti target Apa namanya Panen kita Mungkin seginilah Ukuran segini kan udah Udah bagus Udah kelihatan cantik Nggak terlalu ekstrim juga Nanti mungkin juga saya perpadukan dengan Ilmu apa yang sudah saya pelajari di Jepang Musik pun juga sebenarnya Hampir sama juga sih disini Hanya saja kalau Di Jepang itu kan Spesialisnya lebih ke black pine ya Dan juga jenis cemara gitu Makanya Ketika saya belajar Apa namanya Di Indonesia itu sebenarnya Lebih kompleks lagi Karena Lebih banyak jenis pohon Yang dipelajari hanya saja Kalau untuk yang jenis black pine sendiri Itu memang Setiaw ini belum ada di Indonesia Untuk yang memang dia Apa namanya Jadi tampilan Dan Bisa wah seperti di Jepang Seperti itu Makanya Saya ambil inisiatif Karena memang saya budidaya Fokus di black pine Ya langsung ke sumbernya Langsung saya belajar Sembari saya bekerja Seperti itu Jadi dapet semua Begitanya disini Jadi bisa dilihat juga Ya Kalau bisa dibilang Untuk lahan ini tuh Fokus di pembibitan aja sih Kalau untuk pembesaran Kita ada lahan lagi Jadi kita disini Kebetulan Ini sebenarnya udah bersih ya Kalau kemarin itu Termasuknya Ada ditanam juga Sama bapak ibu Ada kadang jagung Kadang kacang Ini kita sesuaikan dengan iklim Dalam artian Kalau sekarang kan musim menghujan Itu ya udah kita lost semua Enggak ada tumpang sari apapun Betul Nah kalau misalkan untuk lagi musim panas Biasanya kita kasih jagung Supaya Apa namanya Penahan panas juga Enggak terlalu gitu Karena memang Apa namanya Kendalanya itu lagi penyiraman air gitu kan Lebih ini lagi gitu Makanya Di sini juga ada daun bawang Ada mungkin Bisa juga pakai sayur kol Ataupun seletri Dan juga yang lain juga bisa Jadi Bisa dibilang Memang bener-bener Apa Hiburan gitu Hiburan dan juga lebih menghasilkan gitu Apalagi kan tau sendiri Kalau bonsai itu kan gak bisa Secara langsung Kita misalkan semayu sekarang Empat puluh hari panen itu kan gak bisa seperti itu Kecuali yang black pine ya Black pine kita udah sering seperti itu ya Empat puluh hari satu bulan kita jual udah sering seperti itu Jadi ya bagaimana kita untuk pengolahannya saja sih seperti itu